Pemain Persebayu Surabaya, Malik Risaldi akhirnya kembali gabung latihan setelah cedera selama 3 minggu. Akibat cedera yang didapat saat laga pramusim, Malik Risaldi harus absen di 3 laga awal Liga 1 dan gagal gabung tim nasi Indonesia untuk kualifikasi VL Dunia Putaran ke-3 Zonda Asia. Malik Risaldi harus mengalami cedera otot saat laga pramusim lawan Persik Diri awal Agustus lalu. Akibat cedera, pemain berusia 27 tahun harus absen selama lebih dari 3 minggu. Bahkan harus melewatkan kesempatan membela tim nasi Indonesia di laga kualifikasi VL Dunia 2026 Putaran ke-3. Setelah menjalani terapi, kini mantan pemain Madure United ini kembali gabung latihan bersama squad Green Force. Parti Persebayu Surabaya, Paul Munster menyambut gembira dengan sembuhnya Malik Risaldi dari cedera. Kini, top skor pemain lokal musim lalu ini tengah disiapkan untuk bermain di laga pekan ke-4 Liga 1 melawan Persita Tanggerang. Libur kompetisi Liga 1 dimanfaatkan Bajo Ijo untuk mempersiapkan fisik dan taktik. Persebayu akan keweli bertanding pada 14 September mendatang dan akan berjumpa Persita Tanggerang.